Intro Hari ini kita akan belajar bersama-sama Satu tema di Februari ini adalah Membayar harga untuk sebuah mimpi Ketika saya merenungkan apa ya Tuhan Tuhan taruh di hati saya itu ada di Filipi 3 ayat 12-16 Berbicara tentang kedewasaan rohani Setiap kita bisa mempunyai usia yang seakan-akan sudah berumur Setiap kita mungkin orang yang sudah Kristen dari lahir Tapi bicara tentang kedewasaan kerohanian Ternyata bukan karena itu Ada mungkin bahkan orang-orang yang lebih jauh lebih muda Tapi lebih dewasa rohani Namun dari itu ayo kita sama-sama belajar Kalau kita mau menggapai setiap mimpi-mimpi dari Tuhan Harus belajar bagaimana kehidupan kita punya kedewasaan rohani Kedewasaan rohani itu akan berdampak dalam banyak hal Keluarga Anda, pekerjaan, hubungan Anda dengan Tuhan Hubungan Anda dengan orang lain Orang yang gak dewasa rohani Rugi sekali Dia akan mengalami tantangan bermacam-macam Dan dia bisa mungkin mengalami salah keputusan Dalam hidupnya Maka dari itu Kita perlu untuk mengejar hal ini Bagaimana kehidupan kita dewasa kerohanian Katakan kanan-kiri Anda Dewasa rohani Ya Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16 Kita buka bersama-sama Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16 Saya akan bacakan Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap bahwa Aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari pada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Karena itu Marilah kita Yang sempurna Berpikir demikian Dan jika lain pikiranmu Tentang salah satu hal Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu Tetapi baiklah tingkat pengertian Yang telah kita sampai Kita lanjutkan Menurut jalan yang telah kita tempuh Katakan amin Nah disini kita lihat Di ayat 15 Karena itu Mereka kita yang sempurna Kata sempurna Dalam NIV Itu digunakan kata Mecher atau dewasa Baiklah kita yang dewasa Secara kerohanian kita Berpikir demikian Paulus berkata Kau yang dewasa Berpikirlah demikian Lupakan dan lain sebagainya Yang tadi itu Tapi kenapa? Karena bagi Paulus Kedewasaan rohani itu penting Kita gak akan bisa selamanya Jadi bayi rohani Atau orang yang pengennya Cuma dimanja Dikasihi Dimong Iya gak? Dari setiap kita Pasti pengen bertambah usia Kalau anda tanya Ke anak-anak anda Bapak ibu Atau yang sudah memiliki anak Mereka pasti pengen cepat gede Tapi orang tua biasanya pengennya Ya kamu gini-gini aja Masih imut-imut Tapi bagi anak-anak Mereka pengen cepat Untuk dewasa Mereka cepat pengen Bertambah usia Bertambah Mereka pengen bertumbuh Tapi orang tua mungkin pengennya Wah kamu imut-imut gini aja Aduh kalau sekarang sudah Gede tiba-tiba gede gitu aja Mungkin ada masanya berlalu Tapi Kedewasaan rohani Itu harus anda kejar Kalau kita gak bisa mengejar hal itu Dalam keputusan-keputusan yang kita ambil Dalam setiap tantangan yang terjadi Mungkin kita bisa melakukan keputusan Atau pengambilan keputusan yang salah Hanya karena Kita tidak dewasa Secara kerohanian Karena dewasa secara kerohanian Tidak hanya bicara tentang usia Anda mengenal Mengenal Kristus Tidak hanya bicara tentang Bagaimana anda sudah Kristen KTP sejak kapan Dewasa rohani itu bicara tentang Pengenalan Katakan pengenalan Orang yang dewasa rohani Dia punya pengenalan Akan pribadi yang dia kasihi Kita buka Lihat sama-sama Ayat 12 Bukan seolah-olah Aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau aku juga dapat menangkapnya Kedewasaan rohani itu dikejar Katakan dikejar Dikejar dan diperjuangkan Kalau aku dapat menangkapnya Karena aku pun sudah ditangkap oleh Kristus Kita semua itu sudah ditebus oleh Kristus Tuhan itu merindukan kehidupan kita Tidak hanya jadi seorang yang sudah ditebus Lalu sudah Tuhan merindukan kehidupan kita Kalau sudah ditebus Kita harus makin bertumbuh Bertumbuh Tuhan tebus kita Bukan untuk menjadikan kita Hanya bayi rohani Baby rohani Yang benar-benar Oh sedikit-sedikit Mengeluh Sedikit-sedikit Minta dimong Sedikit-sedikit Minta dimanjakan Tuhan tidak minta itu Tuhan minta kita Menjadi orang-orang yang dewasa Secara kerohanian Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi Yang dapat Tuhan andalkan Anda tidak akan mempercayakan Sesuatu yang besar Kepada anak-anak Contoh Anak-anak Anda masih kecil-kecil Masa suruh megang perusahaan Tidak mungkin Anak-anak Anda masih kecil Masa suruh menggantikan Anda Usaha Anda Tidak mungkin Sama halnya dalam kerohanian kita Kalau kita tidak dewasa Secara rohani Bagaimana Tuhan Mau mempercayakan sesuatu yang lebih Tahun mimpi dan penglihatan Sudah dewasa rohanikah kita? Atau jangan-jangan kita Berlindung dibalik KTP kita Aku sudah Kristen Dari tahun sekian Aku sudah dari lahir loh Aku sudah baptis Sudah dari lahir Tapi ternyata Tindakan sikap Semuanya Ternyata tidak Sedewasa itu Kedewasaan rohani kita Harus kita perjuangkan Dan kita kejar Yang mengerti katakan yes Mau bapak ibu usia Berapapun Kejar itu Karena kepada yang dewasa Secara kerohaniannya Yang siap itulah Tuhan akan percayakan Banyak hal Tapi kalau Anda masih kayak Bayi rohani Dimong Minta dimanjam Minta diperhatikan Sedikit-sedikit Anda harus Harus gini Harus Semua yang Anda ingin Seakan-akan orang pun Lain pun yang sudah Dalam Tuhan Harus Mengikuti Anda Tidak bisa Anda harus dewasa Secara kerohanian Kalau kita Tidak dewasa Secara rohani Dari halnya sederhana Pengambilan keputusan kita Dari halnya sederhana Kepercayaan Tuhan Terhadap kita Itu yang nanti kita yang rugi Sekali lagi Orang tua Akan percayakan Hal besar Bukan kepada anaknya Yang masih sikapnya Kanak-kanak Kenapa orang nyetir aja Harus punya SIM SIM itu Sebenarnya simple Bapak ibu SIM itu Bukan cuma bicara Bisa atau tidak Usianya mencukupi Atau tidak Kalau SIM Mau bicara tentang Usia kedewasaan aja Di dunia dipakai Dalam kerohanian kita Apalagi Jangan merasa Anda sudah paling Dewasa rohani Saya tidak pernah merasa Bahwa saya sudah Sedewasa itu Ketika saya bertemu Dengan pemimpin saya Saya melihat Cara sudut pandangnya Pun berbeda Saya pun sampai terbelalak Dan saya Wow Aku mau terus Belajar Aku mau terus Kejar Bagaimana untuk Punya sudut pandang Yang bahkan Sudut pandang Dalam sekali Yang mungkin Saya tidak pernah Bisa lihat Saya tidak pernah Bisa melihat Kota Salatiga Sedalam pemimpin Saya lihat Maka dari saya Harus kejar Saya harus cepat Bertumbuh Semakin Dewasa Kerohanian Untuk saya bisa Mengerti Kalau tidak Rugilah Rugilah Kehidupanku Saya menyianyikan Waktu bertahun-tahun Karena Mungkin Kurang dewasa Tapi jika Kita menjadi orang Yang dewasa Rohani Kita akan Dipercayakan Lebih Bahkan kita bisa Melihat dari sudut pandang Yang mungkin Tidak semua orang Bisa lihat Tapi dari sudut pandang Itu Ternyata Tuhan Berikan pernyataan Di situ Maka dari Kita belajar Pak Allah tidak merasa Bahwa dia sudah Mencapai itu Aku belum Mencapai Titik ini Maka dari Kalau belum Mencapai Kejar itu Kalau kita Dewasa Rohani Apalagi Kalau suami Atau istri Suaminya Itu dewasa Secara kerohanian Beruntunglah Keluarga itu Tapi Suaminya Justru Kayak Kanak-kanak Enggak Dewasa Secara kerohanian Sedikit-sedikit Ada tantangan Pengenya Secara Instan Rugi Sekali Keluarganya Istrinya Enggak Dewasa Rohani Rugi Sekali Adanya Nuntut Nuntut Tidak Bisa Melihat Proses Yang sedang Dihadapi Suaminya Proses Yang sedang Dihadapi Keluarganya Rugi Sekali Keluarga Itu Bahkan Anda akan Temukan Anak Yang Usianya Itu Ya Belum Terlalu Gede Tapi Kok Pemikirannya Sudah Dewasa Dia Cinta Tuhan Dia Sungguh-sungguh Bertumbuh Mungkin Masih SMA Mungkin Kuliah Tapi Dia Siap Bisa Berpikir Bahwa Kalau Aku Melakukan Seperti Ini Ini Rugi Mah Pah Kalau Papa Mama Gini Terus Ini Meresikokan Papa Mama Pemikirannya Itu Dewasa Bukan Karena Pemikirannya Dewasa Kerohanian Itu Dewasa Pengenalan Akan Tuhannya Itu Dalam Ambil Selanjutnya Dikatakan Saudara Saudara Aku Seliri Tidak Mengingat Bahwa Aku Telah Menangkapnya Tetapi Ini Yang Kulakukan Ini Yang Kulakukan Ini Yang Aku Lakukan Bahkan Di Ayat 15 Engkau Kalau Engkau Derasa Rohani Berpikirlah Seperti Itu Yang Pertama Kedewasaan Rohani Seseorang Bisa Dilihat Dari Ini Dikatakan Tadi Seperti Ini Ayat 13 Saudara Saudara Aku Sendiri Tidak Menganggap Bahwa Aku Telah Menangkapnya Tetapi Ini Yang Aku Lakukan Aku Melupakan Apa Yang Telah Di Belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Hadapanku Stop Disitu Seorang Yang Punya Kedewasaan Rohani Tidak Akan Melulu Melihat Ke Masa Lalu Hal Yang Sederhana Ada Orang Ditinggal Orang Yang Dikasihi Orang Yang Dewasa Rohani Dia Tahu Orang Itu Bersama Tuhan Tuhan Orang Yang Ia Kasih Yang Meninggal Itu Yang Sudah Cinta Tuhan Hidup Benar Di Tuhan Sudah Bersama Tuhan Tidak Ada Yang Perlu Ditangisi Kayaknya Tidak Perlu Menangisi Tapi Justru Thank You Tuhan Walaupun Sedih Sedih Tapi Di hati Itu Bapak Ibu Rasanya Oke Thank You Tuhan Thank You Mungkin Engkau Itu Orang Tua Mungkin Engkau Itu Pasangan Anda Thank You Dia Sudah Bersama Dengan Anda Aku Bersyukur Dia Tidak Ngelewati Pencobaan Baging Dan Lain Sebagainya Happy Orangnya Harusnya Bersyukur Orang yang Dewasa Ruhani Bisa Melihat Kesana Tapi Kalau Enggak Dewasa Ruhani Meratapi Lama Sekali Menangis Enggak Move On Hidupnya Akhirnya Hidupnya Berantakan Sayang Sekali Kalau Berantakan Padahal Mungkin Orang yang Ia kasih Pergi Kepada Bapak Bukankah Itu Kalau Orang yang Kenal Tuhan Tahu Kebenaran Bukankah Kita Pun Merindukan Hal Itu Ya Enggak Kita Merindukan Hal Itu Tapi Orang yang Enggak Dewasa Ruhani Menangis Merontah Kenapa 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 Enggak Aku Saja Kenapa Enggak Aku Saja Mungkin Belum Waktunya Kita Kalau Kita Masih Ada Kehidupan Disini Hidup Ilah Hidup Dengan Baik Dengan Benar Jangan Sembrono Tapi Kita Lihat Kalau Mungkin Orang Itu Duluan Berarti Memang Itu Kasih Karuni Orang Itu Ya Sudah Orang Yang Kita Kasih Sudah Kesana Ya Sudah Kitanya Harusnya Bersyukur Dan Jalan Hidup Kita Dengan Lebih Sungguh Karena Suatu Suatu Saat Kita Akan Menyusul Kesana Sedih Enggak Pak Denny Ditinggal Seperti Sedih Sedih Bapak Ibu Ditinggal Orang Yang Kita Kasih Tapi Ada Satu Titik Saya Malah Berpikir Sedihku Itu Buat Apa Orang Yang Kita Kasih Sudah Di Surga Boleh Kita Sedih Teringat Dulu Seperti Apa Tapi Saya Percaya Tuhan Bersama Dengan Orang Kita Kasihi Kita Loh Kita Loh Gak Seharusnya Bertinggal Seperti Anak Anak Amin Coba Bayangkan Dalam Hidup Kita Selalu Ada Keputusan Keputusan Menunjukkan Apakah Anda Itu Dewasa Secara Rohani Punya Pengenalan Yang Dalam Atau Anda Itu Anak Anak Kerohanian Anda Itu Masih Bayi Rohani Ada Hal-hal Menunjukkan Hal itu Coba Intropesi Dan Lihat Baik-baik Orang Yang Dewasa Rohani Yang Melupakan Apa Yang Di Belakangnya Mau Kegagalan Pun Orang Yang Dewasa Rohani Dia Jatuh Gagal Sudah Bangkit Tapi Ada Orang Yang Berhasil Gagal Merasa Butuh Dikasihan Aku Tidak Bisa Bapak Bapak Bagaimana Anda Mencapai Mimpinya Tuhan Untuk Anda Kalau Kehidupan Anda Seperti Itu Makanya Orang Yang Dekat Dekat Sesuatu Besar Kenapa Karena Dia Selalu Melihat Ke Belakang Dulu Pernah Jaya Apa Masalahnya Dengan Pernah Jaya Yang Jadi Masalah Kalau Anda Merasa Posisi Anda Sekarang Adalah Posisi Yang Dulu Anda Tidak Bisa Melihat Bapak Bapak Ibu Melihat Bahwa Oh Aku Maunya Yang Di Belakang Tidak Bisa Waktu Berjalan Kalau Kita Diizinkan Melewati Lembah Lewati Bukit Dalam Kehidupan Kita Jalan Itu Bersama Tuhan Tempat Terbaik Itu Di Dalam Tuhan Tapi Ada Orang Yang Selalu Ketika Mau Dipercayakan Suatu Di Depannya Dia Tidak Melangkah Dia Balik Ke Belakang Aku Tidak Isang Aku Tidak Bisa Melewatkan Ini Aku Pernah Mengalami Ini Aku Pernah Glory Aku Pernah Merayakan Wah Suatu yang Besar Aku Mencapai Semuanya Tapi Dia Lupa Bahwa Dia Sekarang Tidak Memiliki Itu Dia Tidak Memiliki Itu Harusnya Orang Orang Dewasa Saroni Dia Mengerti Tuhan Iya Mungkin Pernah Tapi Hari Ini Aku Akan Mengejar Bukan Mengejar Kemuliaan Yang Dulu Aku Mengejar Ganda Tuhan Kalau Tuhan Yang Bawa Aku Ke Atas Itu Kasih Karunia Tapi Ada Orang Orang Itu Loh Gak Bisa Selalu Lihat Ke Belakang Terus Orang Yang Seperti Itu Gak Bisa Dipercayakan Lebih Orang Seperti Itu Gak Dewasa Karunia Anda Pernah Gagal Ya Sudah Taruh Lihat Suami Istri Pernah Gagal Kalau Terus Terusan Memegang Yang Dulu Pernah Terjadi Dulu Pernah Terjadi Dulu Pernah Terjadi Tidak Akan Pulih Gak Akan Pulih Mau Dicoba Seperti Apapun Gak Akan Pulih Sikap Seperti Anak Anak Kemainanku Rusak Aku Mau Yang Baru Nuntut Anda Mau Dewasa Secara Kerohanian Salah Satu Buah Dari Kedewasa Kerohanian Anda Itu Tidak Hidup Di Masa Lalu Anda Menjalani Masa Yang Sekarang Makanya Dikatakan Tadi Tetapi Ini Yang Kelo Aku Melupakan Apa Yang Telah Belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Hadapanku Di Hadapan Anda Sekarang Itu Apa Itulah Yang Harus Anda Kerjakan Kalau Dulu Anda Mungkin Tidak Pernah Nyentuh Namanya Cuci Piring Tiba-tiba Kehidupan Anda Dibuat Suturun Bapak Ibu Tiba-tiba Anda Harus Cuci Piring Cuci Piring Dengan Sukacita Cuci Piring Tiba-tiba Anda Dibawa Turun Bukan Dibawa Tuhan Mengalami Proses Mengalami Proses Dibawa Lembah Orang Yang Dewasa Rohani Dia Lihat Apa Yang Dia Dapetnya Dia Akan Kerjakan Apa Yang Dia Dapetnya Dengan Excellent Kenapa Ada Orang Yang Dilembah Tiba-tiba Naik Lagi Bersama Dengan Tuhan Dia Tetap Melakukannya Excellent Bapak Ibu Lihat Orang Yang Sudah Tiba-tiba Mengalami Proses Kehidupan Dan Dia Dibawa Kok Enggak Naik Karena Dia Melihat Kebelakang Aku Pernah Ini Pernah Itu Pernah Ini Pernah Itu Tetapi Ada Orang Yang Dibawa Sebentar Saja Tiba-tiba Naik Karena Dia Tetap Melakukannya Excellent Sekalipun Itu Posisi Di Bawah Gak Mudah Bapak Ibu Gak Mudah Bapak Ibu Lihat Ada Orang Tiba-tiba Pernah Di Atas Tiba-tiba Di Bawah Gak Semua Orang Itu Mau Melakukan Sesuatu Yang Mungkin Gak Pernah Dia Lakukan Gak Semua Kayak Hidupnya Akan Berubah Gak Semua Oh Biasa Ada Asisten Rumah Tangga Berapa Tiba-tiba Gak Ada Semua Dia Harus Melakukan Sendiri Gak Semua Orang Mau Melakukan Itu Tapi Orang Yang Dewasa Dia Sadar Sekalipun Prosesnya Seperti Itu Ya Sudah Daripada Dia Memaksakan Diri Dan Gak Gak Jadi Berkat Jadi Batu Sandungan Itu Membuat Apa Mari Belajar Orang Yang Dua Seser Rohani Dia Melihat Apa Yang Dihadapannya Dan Dia Lakukan dengan Excellent Apa Yang Jadinya Hari Ini Dihadapan Anda Bapak Ibu Apa Keluarga Anda Itu Dihadapan Bapak Ibu Semua Keluarga Bapak Ibu Itu Mau Diberkati Atau Tidak Tergantung Dari Keputusan Suami Dan Istri Kalau Mereka Hidupnya Berkenan Tuhan Pun Akan Memberkati Pernikahan Itu Usaha Anda Memaju Itu Tidak Bukan Tentang Aku Dulu Pernah Ini Bukan Tapi Ketika Anda Excellent Dan Hati Anda Hidup Anda Berkenan Di Hadapan Tuhan Motivasi Hati Kita Itu Penting Kenapa Maka Dari Kita Dari Hati Kita Terpancar Kehidupan Hatinya Itu Kayak Anak-anak Busuk Misalnya Hatinya Busuk Yang Terkeluar Itu Sesuatu Yang Busuk Tapi Hati Kita Itu Tidak Pernah Dijaga Kita Akan Seperti Itu Tapi Kalau Kita Menjaga Hati Kita Hati Kita Bersih Di Hadapan Tuhan Kelakuan Kita Tanggung jawab Kita Bersih Di Hadapan Dia Kemarin Lucu Saya mengikuti Salah satu Diskusi Panel Bahas Tentang Hukum Dan Berbicara Adat Penggantian Kekuasaan Dan Lain Sebagainya Tapi Menggunakan Cara-Cara Yang Salah Satu Orang Itu Speak Up Itu Cara Yang Salah Itu Tidak Bisa Kalau Kita Seperti Itu Kita Melanggar Hukum Dan Lain Sebagainya Dari Situ Oh Iya Kalau Ini Masalah Seperti Ini Banyak Sekali Apalagi Dalam Hidupan Sehari-hari Ada Banyak Hal Dalam Hidup Kita Di Hadapan Kita Itulah Bapak Aku Pernah Mencapai Ini Pernah Mencapai Itu Di Depan Mata Kita Tidak Mau Kerjakan Apa-apa Hari Berubah Tahun Mimpi Dan Penglihatan Lalu Berbicara Tentang Yang Lain Mimpi Dan Penglihatan Anda Mau Menerai Mimpi Tuhan Untuk Anda Belajar Kerjakan Apa Yang Di hadapan Tuhan Bukan Mengelukan Apa Yang Sudah Di Belakang Mengingat Boleh Enggak Boleh Mengingat Boleh Tapi Bukan Meratapi Aku Mau Enggak Gitu Nanti Ada Bangsa Israel Putar Putar Enggak Masuk Tanah Perjanjian Mungkin Tanah Perjanjian Bapak Ibu Sudah Mau Diberikan Tapi Karena Bapak Ibu Mutar Mutar Kepengen Balik Seperti Dulu Sayang Sekali Tau Bapak Ibu Tanah Ini Yang Kita Inja Pemimpin Saya Katakan Seperti Ini Itu Sumur Lama Tapi Anggur Baru Gereja Kita Ini Sumur Lama Sumur Lama Sumur Lama Dari Tahun 98 Tapi Di Dalam Sumur Ini Ada Anggur Baru Ada Anggur Baru Saya Mau Gali Itu Saya Mau Gali Anggur Barunya Bapak Ibu Gimana Boleh Enggak Kita Tau Ini Sumur Lama Boleh Anggur Barunya Yang Kita Lihat Jangan Meratapi Yang Dulu Oh Di Gereja Ini Pernah Terjadi Kegerakan Sebagainya Wah Seribu Jumat Saya Enggak Melihat Itu Sekarang Boleh Melihat Menoleh Melihat Wah Terjadi Kegerakan Saya Tidak Melupakan Historisnya Tapi Saya Mau Ingat Ada Anggur Baru Urapan Baru Kasih Karunia Yang Baru Bagi Anda Dan Saya Untuk Gereja Ini Dan Enggak Meluluh Tentang Ini Apakah Di Dalam Kehidupan Anda Mungkin Anda Selama Ini Meratapi Hal Yang Lama Padahal Tuhan Sedang Mereka Rekan Untuk Mengerjakan Suatu Suatu Yang Mungkin Lebih Mulia Tapi Karena Kita Enggak Pernah Excellent Apa Yang Di Depan Kita Kerjakan Dengan Ucapan Syukur Kerjakan Dengan Sungguh Sungguh Bukan Meratapi Yang Lalu Amin Amin Mari Belajar Lupakan Apa Yang Sudah Di Belakang Move On Gagal Move On Hari Ini Bangkit Bersama Tuhan Oh Dulu Aku Pernah Meraih Semua Ini Move On Move On Pencapaianmu Dulu Tidak Menentukan Hari Ini Jika Engkau Jauh Dari Tuhan Engkau Tetap Akan Ditentang Oleh Surga Kalau Engkau Dekat Dengan Tuhan Engkau Punya Pengenalan Engkau Tahu Meskipun Ini Pandemi Proses Demikian Rupa Susahnya Kok Diangkat Bersinar Gitu Kejar Kejar Pengenalanmu Kejar Kedewasaan Rohani Kita Saya ingatkan Sekali lagi Kepada Yang Dewasa Rohani Akan Dipercayakan Lebih Tidak mungkin Seorang Orang Tua Memberikan Kepada Anaknya Perusahaannya Kepada Anaknya Yang Masih Anak-anak Yang Sikapnya Masih Anak-anak Tinggal Lakunya Seperti Anak-anak Mari Belajar Amin Ya Katakan Kepada Kanan Kiri Anda Katakan Seperti Ini Dewasa Rohani Sekali Lalu Selanjutnya Dikatakan Di Ayat 14 Dan Berlari-lari Pada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Orang Yang Dewasa Rohani Pasti Punya Tujuan Pasti Punya Mimpi Punya Goal Dari Tuhan Pasti Punya Mimpi Itu Gak Dewasa Serohani Dia gak Bisa Melihat Mimpi Dari Tuhan Kenapa Dia Hanya Fokus Kepada Dirinya Sendiri Kalau Bapak Ibu Lihat Anak Anak Mereka Selalu Meminta Apa Yang Mereka Inginkan Anak Anak Itu Identik Dengan Masih Sikapnya Itu Masih Pengennya Papi Mam Aku Mau Ini Walaupun Ada Beberapa Anak Enggak Seperti Itu Tetapi Anak Seperti Ada Banyak Orang Yang Belum Dewasa Serah Rohani Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Tapi Ketika Dewasa Rohani Dia Melihat Lebih Jauh Mimpinya Tuhan Orang Kalau Dewasa Rohani Dia Lihat Mimpinya Tuhan Percaya gak Bapak Ibu Mimpinya Tuhan Tidak Pernah Bicara Tentang Kehidupan Anda Saja Tuhan Punya Mimpi Kepada Yusuf Yusuf Lihat Yang Dia Selamatkan Bangsanya Tuhan Punya Mimpi Mimpi Kepada Abraham Jadi Berapa Orang Percaya Yang Sampai Hari Ini Kita Melihat Kisahnya Menginspirasi Banyak Orang Kalau Tuhan Punya Mimpi Dalam Hidup Kita Tidak Pernah Bicara Tentang Diri Kita Sendiri Yang Mengerti Katakan Amen Mimpi Tuhan Itu Selalu Bicara Ketika Anda Diberkati Anda Dibawa Naik Pengaruh Anda Tidak Mungkin Hidup Akan Melihat Aku Pengen Ngurusi Aku Tidak Bisa Orang Yang Dewasa Rohani Dia Pemikirannya Tidak Self-sentris Dia Tidak Hanya Mikirkan Dirinya Tapi Orang Yang Dewasa Rohani Dia Bisa Melihat Sekeliling Karena Dia Bisa Melihat Sekeliling Itulah Masakan Tuhan Tidak Bisa Untuk Menurunkan Perkenanan Penyertaan Maka Dari Itu Kadang Kita Lihat Orang Kalau Dewasa Rohani Kerohanian Dewasa Dia Itu Bisa Melihat Orang Lain Bahkan Mengasih Orang Lain Seperti Dirinya Sendiri Tidak Bisa Orang Yang Dewasa Rohani Lihat Orang Dewasa Rohani Mau Ada Gesekan Ada Apa Sudah Tidak Dipendam Hari-harian Saya Tidak Bisa Gesekan Saya Pendam Hari-harian Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Bagi Saya Satu Musuh Tidak Kebanyakan Satu Musuh Tidak Kebanyakan Seribu Teman-teman Saya pun Masih Kurang Orang Dewasa Rohani Tidak Bisa Lama-lama Gesekan Hatinya Panas Tidak Bisa Lama-lama Suami Istri Yang Dewasa Rohani Dia Tahu Kalau Dia Terus-terusan Menjaga Amaranya Dia Sedang Meresikokan Pernikah Jadi Orang Yang Dewasa Rohani Orang Yang Dewasa Rohani Pasti Punya Tujuan Bahkan Dia Dikatakan Berlari-lari Berlari-lari Itu Tidak Segini Bapak Ibu Tidak Cuma Gini Tapi Lari Sekencang Rupa Mengejar Tujuan Itu Kepada Orang Dewasa Rohani Tuhan Akan Berikan Mimpi Tujuan Tapi Kalau Orang Itu Tidak Dewasa Rohani Mau Berkasih Mimpi Tujuan Buat Apa Dia Pikirannya Hanya Dirinya Sendiri Kepada Orang Yang Memikirkan Dirinya Sendiri Mau Dipercayakan Mimpi Tujuan Tuhan Oh Ini Loh Kamu Diberikan Mimpi Mungkin Dia Diberikan Tapi Tidak Melangkah Tapi Kepada Orang Orang Yang Dewasa Rohani Ketika Diberikan Mimpi Tujuan Dia Langsung Melangkah Langsung Melangkah Langsung Melihat Iya Ada Rencana Tuhan Di situ Kenapa Aku malah Santai-santai Bapak Ibu Ayo Jadi Orang Yang Dewasa Rohani Caranya Gimana Pak Ada Ini Kejar Pengenalan Kejar Keintiman Ketika Anda Mengambil Keputusan Dan Lihat Baik-baik Ketika Tuhan Tuhan Meneladankan Seperti Apa Surat Cintanya Yang Direnungkan Karakter Kita Diperhatikan Saya Berkata Seribu Untuk Mencapai Seribu Jemaat Kalau Kita Bersama Dengan Tuhan Pasti Bisa Betul Apalagi Punya Kemauan Kerinduan Pasti Bisa Tetapi Kalau Mau Lebih Dari Itu Karakter Harus Diperhatikan Pemimpin Karakter Ketika Anda Pemimpin CG Seperti Apa Diperhatikan Dalam Usaha Anda Jangan Lihat Seribu Itu Hanya Bicara Tengah Jumlah Bapak Ibu Mau Lihat Seribu Itu Nanti Bicara Bukan Lagi Jemaat Pastor Philip Jelaskan Jangan Lihat Seribu Jemaat Lihat Seribu Pembawa Kebangunan Rohani Orang Yang Bawa Kebangunan Rohani Lihat Hidupnya Itu Mau Langsung Datang Apa yang Dia rindukan Tidak Pernah Muncul Dan lain-lain Tuhan Setiakan Ober Sikapnya Membakar Saya berdoa Bapak Ibu Di gereja Ini Di gereja Ini Anda semua Menjadi Orang-orang Yang Dewasa Dewasa Secara Rohani Tidak Jadi Anak-anak Mari kita Lihat Di sumur Lama Ini Di GMS Salah 3 Sumur Lama Tapi ada Anggur Baru Anggur Baru Yang Harus Kita Gali Caranya Gimana Jangan Jadi Anak-anak Anak-anak Atau Bayi Rohani Tapi Jadi Orang Dewasa Secara Kerohanian Amin Saya lanjutkan sedikit 15 Karena Itu Marilah Kita Yang Sempurna Berpikir Demikian Karena Itu Marilah Kita Yang Dewasa Berpikir Demikian Jikalau Lain Pikiranmu Tentang Salah Satu Hal Itu Akan Dinyatakan Allah Kepadamu Kepada Orang Yang Dewasa Rohani Mungkin Kita Mengalami Ada Mikir Apa Tuhan Berikan Make It Clear Buat Kita Jadi Clear Lihatnya Tuhan Tuhan Tidak Akan Diamkan Kalau Sebagai Anak-anak Kita Tidak Bisa Tukar Pikiran Bukan Berarti Kita Tukar Pikiran Sama Tuhan Tuhan Tapi Ketika Anak-anak Kita Tidak Bisa Dipercayakan Sesuatu Bahkan Karena Kita Belum Bisa Memikirkan Itu Tapi Kita Dewasa Secara Keroanian Tuhan Mungkin Taruh Beban Sehingga Kita Bisa Memikirkan Beban Ilahi Itu Contoh Si A Ini Mengenal Tuhan Usahanya Lagi Struggle Kamu Harus Bantu Dalam Doa Kita Bisa Memikirkan Itu Tapi Kalau Anak-anak Diberkati Mereka Kaget Mereka Bingung Aku Harus Gimana Tapi Kalau Kita Dewasa Rohani Ketika Diberikan Beban Seperti Itu Kita Ambil Bagian Di Yang Diberkati Bukan Hanya Orang Itu Yang Diberkati Orang Yang Diberkati Kenapa Karena Sebelum Orang Diberkati Tuhan Berbicara Kepada Anda Tuhan Wayukan Sesuatu Kepada Anda Bukan Untuk Anda Itu Cuma Sekedar Oh Yaudah No Tidak Taukah Bapak Ibu Ketika Anda Berdoa Mendoakan Orang Lain Tuhan Pun Mendengar Doamu Tuhan Mendengar Doa Anda Ketika Doa Anda Didengar Masakan Tuhan Tuhan Tidak Melihat Keadaan Kondisimu Makanya Ada Orang Orang Kadang Mendoakan Orang Lain Tapi Orang Lain Mengalami Dia Juga Mengalami Sesuatu Daripada Tuhan Makanya Kita Harus Lihat Dari Segala Sisi Kalau Kita Tidak Mau Jadi Orang Yang Dewasa Rwani Rugi Sekali Tetapi Baiklah Tingkat Pengertian Yang Telah Kita Sampai Kita Lanjutkan Menurut Jalan Yang Kita Tempuh Kalau Hari Ini Anda Sedang Berjuang Untuk Mengalami Kedewasaan Teruslah Kerjakan Itu Teruslah Kerjakan Itu Tidak Ada Yang Pernah Sampai Di Titik Dimana Sudah Sempurna Sudah Merasa Bahwa Dirinya Paling Dewasa Secara Rohani Yang Ada Kita Terus Mengejar Terus Mengejar Kedewasaan Secara Rohani Maka Dari Itu Bapak Ibu Tidak Tergantung Usia Kita Tidak Tergantung Bagaimana Oh Anda Sudah Baptis Dari Dulu Waktu Kecil Sudah Baptis Tapi Ada Orang Yang Sudah KTP Kristian Baptis Dari Lahir Pun Hari Ini Masih Belum Dewasa Secara Rohani Rugi 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 Sekali Maka Dari Sama Kita Kerjakan Hal Itu Kita Bangun Kehidupan Kita Jadi Orang Orang Dewasa Secara Rohani Bagaimana Caranya Pengenalan Kita Tuhan Tambahkan Bangun Hubungan Kita Keintiman Kita Dengan Tuhan Renungkan Firman Teladani Kristus Dan Saat Pengambilan Keputusan Please Ambil Keputusan Yang Benar Bukan Sekedar Baik Yang Benar Itu Pasti Baik Kalau Baik Itu Belum Tentu Benar Karena Sekarang Kebaikan Di Dunia Itu Disalah Di Pelintir Sana Pelintir Sini Seakan Ada LGBT Itu Bukan Love Yang Enggak Gitu Itu Sedang Dipelintir Dipelokkan Nilai Kebenarannya Hati-hati Amen